Halo Pak Fitri selamat pagi Gimana kabarmu di Semarang Teman-teman di Said Nah ini puji syukur Sehat semua Kondisi kita di Said bagus-bagus aja Gimana kabar keluarga Kembali ke Saidnya Tanggal berapa Pak Fitri Oke jaga kesehatan Pak Fitri Semoga Kesait aman ya Kita bertemu kembali ya Terima kasih Pak Fitri Saya Vicky Pak Johan adalah atasan saya di kantor Beliau seringkali memastikan anggota timnya Berangkat atau pulang cuti dengan selamat Sehingga saya selalu melihat beliau sebagai orang tua kedua saya di tim SAI Bumabinsua Selain Pak Johan ada Pak Medianus dan Pak Medianus Yang juga sama-sama saya juga sama-sama saya anggap sebagai orang tua kedua saya Karena kedekatan kami dalam aspek pekerjaan Suasana kekeluargaan yang telah dibangun di tim SAI Bumabinsua ini Tidak membuat aspek profesionalisme hilang Kekeluargaan itu justru menibukan keterbukaan komunikasi diantara kami Saya pun menjadi dirasegan Untuk menyampaikan hal-hal yang saya rasa perlu disampaikan Demi kebaikan tim dan perusahaan Kepedarakan kerja Ataupun atasannya lebih tua Namun Jalur komando Tetap terlaksana dengan baik Meski kekeluargaan arat terasa diantara kami Suasana kekeluargaan ini Sudah saya rasakan di Bumabinsua Semenjak saya masih bekerja sebagai mitra kerja Buma Jelas terasa Bahwa suasana kekeluargaan ini Dibangun bukan hanya di internal SAI saja Namun juga diantara mitra kerja Buma lainnya Jika kami belum paham tentang SOP Kami tidak sekedar ditegur Namun kami dirangkul Untuk selalu diingatkan Bagaimana dapat memahami dan mematuhi SOP yang ada Dan untuk mempererat kekeluargaan diantara kami Tim SAI Bumabinsua Dalam setiap perayaan hari raya besar Seperti hari raya Indul Fitri Ataupun hari raya Natal Rekan-rekan yang satu-dua misili Biasanya mengunjungi tempat tinggal satu sama lain Untuk bersilaturahmi Sehingga Bukan hanya anggota tim saja yang saling kenal Keluarga juga saling mengenal Bekerja pun menjadi lebih aman dan produktif Karena Sudah saling mengenal Hingga ke anggota keluarga Di GS Buma SDJ Hal ini pun juga dilakukan Agar suasana kerja dapat menjadi lebih produktif Dan saling mengenal Hingga anggota keluarga Saya Dhani Selama beberapa tahun saya bekerja di Buma SDJ Setiap hari raya Indul Fitri Saya selalu berkesempatan untuk bekerja di site Lalu Pada waktu istirahat Kami biasanya mengunjungi rumah para rakan kerja Yang berada di lingkar tambang Selain yang telah diungkapkan Mas Dhani Saya Aina Juga merasa Cara kami menumbuhkan rasa kekeluargaan Ialah dengan berkumpul di arah kudang ketika jam istirahat Kami melihat menu makan siang pada hari itu Dan menambahkannya dengan memasak sesuatu makanan Secara bersama-sama Meski rasa kekeluargaan ini tumbuh Sikap profesionalisme pun tidak pernah untur Jika kami melakukan suatu kesalahan Atasan memberikan teguran dengan cara merangkul dan mengarahkan kembali Kami diingatkan untuk belajar dari kesalahan Karena melalui kesalahan Kami bisa belajar untuk memperbaiki cara kerja dengan baik dan benar Justru kekeluargaan ini menguatkan sikap profesionalisme di antara kami Misalnya ketika melakukan kesalahan Atasan tidak pernah menegur kami di depan banyak orang Buat saya Mas Aswar sebagai atasan di GSB My SDG Saya jadikan panutan Karena selama ini Beliau selalu mengajarkan saya Hal-hal terkait pekerjaan Sehingga Saya merasakan kepeduliannya Seperti abang saya sendiri yang selalu menurut saya Untuk tumbuh lebih baik lagi Kalau saya Mbak Elsa yang saya rasakan Sudah seperti saudara perempuan saya sendiri Selain memiliki rekan kerja Yang sudah dianggap seperti keluarga kedua Yang membuat kami bahagia bekerja di GSB My SDG Adalah kami juga merasa selalu diberikan apresiasi sekecil apapun Dan secara tidak langsung diberikan contoh terkait dengan beretika di ruang lingkup pekerjaan Misalnya Pak Rahman Setiap hal positif yang kami lakukan selalu diapresiasi oleh beliau Beliau pun tidak segan untuk meminta maaf jika melakukan sesuatu yang dirasanya kurang sesuai Saya pun merasakan hal yang sama tentang Pak Rahman Begitu pula dengan Pak Rian, Pak Andrew, dan Mas Aswar Ini adalah pengalaman tentang tim kerja kami Yang menciptakan suasana kekeluargaan dan profesionalisme dalam bekerja di Buma Anda pasti juga merasakan hal yang sama kan? Terima kasih đã dizer